Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia Pak fenomena real yang terjadi di masyarakat apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini apakah Bapak akan meninggalkan kami Pak apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang Bapak datang ke Kemal lagi 2029 bagaimana Pak semua orang menanyakan ketika Bapak jadi kalau Bapak gak jadi gimana Pak nasib kami kami rakyat Indonesia Pak siap bergerak untuk pengawal pemilu Pak dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan terima kasih Pak momen yang menguras air mata di acara desak Anies hingga Abah Anies tak kuasa menahan air mata mendengar suara harapan dari rakyat jelata berat sekali beban Abah Anies menjadi tupuan harapan jutaan rakyat yang inginkan perubahan salah satunya suara rakyat jelata dari pria yang bernama Deddy yang berprofesi ojol ini menyampaikan sebuah harapan besar kepada Anies Rasin Baswedan ia mengatakan Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia semua yang Pak Anies dengar itu adalah suara hati nurani masyarakat Indonesia fenomena rili yang terjadi di masyarakat semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi apa yang Pak Anies perbuat tapi misalkan sebaliknya Pak Anies tidak jadi presiden apa tidak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini apakah Bapak akan meninggalkan kami ucap kalimat suara rakyat jelata dari Deddy dengan menaruh harapan besar kepada Anies Rasin Baswedan dalam lanjutannya Deddy kembali menambahkan telur kesannya sambil menahan air matanya dengan mengatakan apakah kami akan berjuang sendiri Pak untuk lima tahun yang akan datang dan apakah Bapak akan kembali lagi di tahun 2029 bagaimana Pak semua orang menanyakan ketika Bapak jadi kalau Bapak tidak jadi lalu bagaimana nasib kami kami rakyat Indonesia siap bergerak untuk mengawal pemilu dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan ucapnya Deddy pada Abah Anies Rasin Baswedan silakan Pak iya sebentar Pak siapa silakan Bapak dikasih jalan Ibu Bapak oke baik Pak sebentar silakan Bapak untuk waktu dan tempat silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Deddy mohon maaf saya kebetulan bukan dari buruh ya tapi dari Ojo apa yang saya harapkan tadi sudah Pak Anies jawab mengenai apa mengenai kesejahteraan dan segala macam yang perlu yang saya ingin tanyakan seperti ini Pak kita diikat hubungan kerja itu dengan mitra Pak nah mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang tenaga kerja Pak mereka tidak tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR BPJS kesehatan ketika kita terjadi resiko di jalan juga itu tidak di cover oleh mereka Pak nah ini mohon kepastian dari Pak Anies mengenai hal itu dan Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia Pak fenomena real yang terjadi di masyarakat semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi apa yang akan Pak Anies berjuang tapi kalau misalkan Pak kalau misalkan Bapak tidak jadi Bapak tidak jadi Presiden ini niat amit ya Pak karena kami karena kami ingin berjuang apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini apakah Bapak akan meninggalkan kami Pak apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang Bapak datang ke Kemal lagi 2029 bagaimana Pak semua orang menanyakan ketika Bapak jadi kalau Bapak tidak jadi bagaimana Pak nasib kami kami rakyat Indonesia Pak siap bergerak untuk mengawal pemilu Pak dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan terima kasih Pak kita mempelajari dari beberapa tempat ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan itu maka secara pembiayaan itu berubah total dan ujungnya demand harganya naik demand turun dan ketika demand turun makin hari makin kecil akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang ada yang keluar di Spanyol keluar jadi maksud saya kita harus cari jalan tengah makanya tadi saya bilang kalau kita bisa membuat di Indonesia yang bukan pekerja di dalam tapi juga mitra yang gak dikasih apa-apa tapi jalan tengah dan kami berkomitmen ketika saya mengatakan kami berkomitmen tapi teman-teman tanya kira-kira dijalankan atau tidak Anda lihat rekam jejak di Jakarta di rekam jejak di Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami soal ini jadi kami akan lakukan jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas langsung kita bentuk timnya langsung bikin task force langsung bahas sama-sama saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta itu lebih dari 27 pertemuan pertama panasnya luar biasa saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu panasnya luar biasa keras sekali kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum dan akhirnya ketemu berapa kali pertemuan 77 kali pertemuan sampai selesai tapi sampai kesepakatan begitu sampai kesepakatan sampai hari ini tenang teduh damai karena itu kesepakatan nah kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu gak sabar pengennya cepat aja bikin aturan nanti kalau itu udah demo dihadepin 2-3 kali habis itu hilang gak bisa jangan begitu kita harus bahas sama-sama jadi komitmennya itu ya kita cari jalan tengahnya disamping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas banyak yang bekerja di OJOL juga gak kepengen terikat secara ketat jadi kita cari jalan sama-sama kemudian soal hasil pemilu gini saya ingin merespon pada bagaimana hasil pemilu hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu manusia belum tahu oke Allah sudah tahu hasilnya nih tapi kan kita gak tahu nih jadi bagian kita sekarang berusaha berihtiar itu bagian kita ya jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos yang kedua selesai pemungutan suara jam 1 ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara jangan jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam seluruh warga panggil ikut awasi dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu catat dengan baik itu cara mengamankannya dengan begitu perjuangan kita tuntas dan kami makin hari makin yakin insyaallah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia terima kasih baik terima kasih bapak selamat menikmati